Intro Ya, Pemirsa dan kembali menyaksikan rangkaian kegiatan KTT ke-43 ASEN tahun 2023. Pemirsa rangkaian gelaran konferensi tiket tinggi ke-43 ASEN 2023 pasti berlangsung hingga saat ini. Berbagai agenda dilaksanakan di beberapa titik di Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Bilkis Sabila langsung dari Jakarta Convention Center. Selamat malam Bilkis, bisa diinformasikan seperti apa agenda dari pelaksanaan KTT ke-43 ASEN hingga malam hari ini? Ya baik, menapis sekali beragam rangkaian agenda masih berjalan dalam rangkaian KTT ke-43 ASEN yang hari ini sudah dimulai dari pagi hari. Pagi hari tadi sudah dimulai kegiatan dibuka oleh kegiatan Menteri Luar Negeri Negara ASEN yang disambut hangat oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Mereka membahas beragam isu terutama Paganai bersatu untuk menangani isu Myanmar. Pada pembukaan menlu tersebut tentunya para menlu akan melakukan tinjauan yang komprehensif untuk melanjutkan dari adanya 5 konsensus poin yang akan disiapkan, rekomendasi untuk dipertimbangkan kemudian dalam agenda Asian Foreign Minister Forum. Dan sementara untuk di Hotel Sultan Jakarta ini sudah ada agenda dari hari kemarin yakni Asian Investment and Business Forum begitu yang diisi oleh KADIN dan juga beragam komoditas dan juga organisasi ekonomi yang lainnya. Nah untuk acara Asian and Investment Forum ini sudah diisi oleh pembicara yang dibuka oleh Kemenko Perekonomian, Menko Perekonomian, Air Langga Hartato yang membahas mengenai memang akan membahas 3 bidang prioritas yang salah satunya ialah sektor swasta untuk dapat bisa berkontribusi terhadap ASEAN untuk agenda global. Memang Menko Perekonomian ini menilai bahwa sektor publik dan swasta ini perlu bekerja sama dengan mitra yang lainnya untuk dapat menciptakan ekonomi yang inklusif dan tentunya dapat berkelanjutan. Nah masih dalam agenda Asian Business and Investment Forum ini memang juga Dewan Penasehat Bisnis ini menghasilkan 8 kesepakatan ataupun 8 proyek warisan yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang menghadirkan solusi yang inovatif di kawasan ASEAN. Dan juga pemirsa ada aktris sekaligus model ternama di Indonesia yakni Ralin Syah yang turut menjadi pembicara dalam agenda tersebut. Untuk pembicara dari luar negeri ini mendatangkan Perdana Menteri dari Inggris, Perdana Menteri dari Jepang dan juga tentunya menghadirkan wali kota Ho Chin Min hingga sekretaris perdagangan dari negara Filipina. Nah selain itu jika pemirsa hadir pula Duta Besar Regional UNICEF untuk Asia Timur dan Pasifik yakni Siwon Choi yang juga merupakan salah satu boy band Korea ternama yakni Super Junior yang turut menyampaikan visi-visi dia untuk terus menyampaikan tentang ASEAN di tahun 2045. Sejumlah pemimpin negara pun, Mona dan pemirsa ini sudah mulai hadir dari hari Minggu 3 September 2023 yakni mulai berdatangan di Bandara Soekarno-Hatta yakni ada Perdana Menteri Timur Leste dan juga pimpinan negara Perdana Menteri Kepulauan Cook. Dan sementara hari ini bisa saya informasikan pimpinan negara ASEAN ini sudah mulai berdatangan mulai dari negara Vietnam, Kamboja, Laos, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura hingga Bangladesh ini sudah mulai berdatangan sampai dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Baik, terus kait dengan rangkaian yang sudah disampaikan lalu bagaimana dengan penggamanan arus lalu lintas yang diberlakukan hingga saat ini di Bilgis? Baik, terkait dengan penggamanan lalu lintas berdasarkan pengamatan kami Mona dan juga pemirsa bahwa memang baik di sepanjang jalan Monas maupun sepanjang jalan Medan Merdeka Barat hingga jalan Gerbang Pemuda ataupun jalan yang ada di sekitar Glora Bung Karno ini tidak terjadi adanya penutupan ataupun pengalihan arus lalu lintas sebab memang Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini menilai arus lalu lintas ini masih dapat berjalan dengan lancar namun demikian tetap diterapkan peraturan bahwa jika ada delegasi negara yang akan lewat kendaraan yang melintas akan diberhentikan untuk sementara waktu. Memang sebelumnya ada wacana dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk dapat menerapkan sistem buka tutup jalan di 29 titik di DKI Jakarta namun keputusan itu masih bersifat opsional dan akan melihat situasi yang terjadi di lapangan seperti itu Mona yang bisa dapat saya sampaikan Baik, Bilkis sabila melaporkan langsung dari Jakarta Convention Center terkait dengan pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN Terima kasih Bilkis atas laporan Anda, selamat kembali bertugas, selamat malam Baik Pupirsa, itulah rangkaian informasi yang kami sampaikan terkait dengan rangkaian kegiatan KTT ke-43 ASEAN tahun 2023 Saya Bona Azari Nisak bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda Selamat malam dan sampai jumpa